Kasus kali ini yaitu pembunuhan Veronica Kaye yang belum terpecahkan sampai saat sekarang ini. Pada tanggal 7 November 1980, Veronica Kaye yang berusia 18 tahun meninggalkan apartemen Etobicoke, Ontario yang dia tinggali bersama neneknya untuk mampir ke tempat kerja seorang teman dan kemudian pergi berbelanja. Veronica menaiki bus transit Missy Sauga dan akhirnya tiba di Sherry's Photography, sebuah toko yang terletak di mal kecil di 500 Hansel Circles di Missy Sauga, Ontario sekitar pukul 13.30 siang. Teman Veronica, Elaine, bekerja di toko dan Veronica mampir untuk mengambil selana jeans dan dua kemeja yang akan dikenakan ke pesta malam berikutnya. Saat mengobrol dengan temannya, Veronica menyebutkan bahwa dia mendapatkan tumpangan ke pusat perbelanjaan Square One dari seseorang yang menunggu di luar di mobilnya, tetapi tidak pernah menyebutkan nama orang tersebut. Elaine tidak sempat melihat kendaraan atau pengemudinya. Elaine kemudian memberitahu pihak berwenang bahwa Veronica tampak bersemangat dan tidak ada indikasi apapun yang salah. Saat dia pergi, Veronica mengatakan dia akan menelpon temannya nanti hari itu. Ketika Veronica gagal menelpon Elaine atau muncul di pesta, orang-orang mulai khawatir. Dan pada hari Senin 10 November, nene Veronica yang khawatir, yang tidak melihat atau mendengar kabar dari cucunya selama berhari-hari, kemudian menelpon pihak berwenang dan melaporkan dia yang menghilang. Polisi dengan cepat memulai penyelidikan menyeluruh dan banyak pencarian untuk Veronica dilakukan. Namun tidak ada tanda-tanda Veronica. Pada tanggal 9 Oktober 1981, hampir setahun setelah dia menghilang, jasad Veronica ditemukan. Dua pria yang berjalan di daerah berweten di Keldon, Ontario menemukan tubuhnya di dekat persimpangan Humber Station Road dan Kastleder Side Road. Ketika Veronica ditemukan, dia mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan pada saat dia menghilang. Rompi skinilon berwarna merah, blus merah marun, jeans biru, dan sepatu lari coklat dengan garis putih. Karena dekomposisi ekstrim, Veronica harus diidentifikasi melalui jatatan gigi. Autopsi menemukan bahwa Veronica dibukuli dan menerima banyak pukulan di kepalanya. Tengkoraknya retak dan ada luka pertahanan di tangannya. Seolah-olah dia telah menangkis pukulan dari penyerangnya. Pihak berwenang tidak pernah merilis jika Veronica diserang secara seksual. Baik tes pakaian yang dipinjam Veronica dari Elaine dan dompetnya tidak ada di tempat kejadian dan tidak pernah ditemukan. Pembunuhan Veronica masih belum terpecahkan. Karena kurangnya informasi dalam kasus ini, sulit untuk merumuskan teori tersangka yang kuat. Faktanya mudah untuk dibiarkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu pertanyaan penting yang sering dipertimbangkan adalah apakah Veronica dibunuh oleh seseorang dalam lingkaran dalamnya atau orang asing? Bagaimanapun, Veronica menikmati kehidupannya khas dari kebanyakan remaja. Meskipun dia tinggal bersama neneknya, karena dia merasa itu memberinya sedikit lebih banyak kebebasan, dia memiliki pekerjaan paru waktu. Diterima di program Humber College dan suka bersenang-senang dan bergaul dengan teman-teman regulernya. Saya pikir sangat tidak mungkin Veronica dibunuh oleh seseorang yang dia kenal. Sepertinya dia tidak bergaul dengan orang jahat. Polisi menyatakan, semua orang yang mengenal Veronica atau terkait dengannya telah diwawancarai. Tidak ada tersangka yang ditemukan selama wawancara ini. Polisi menyatakan, saya juga akan merasa aneh jika Veronica mendapat tumpangan dari seseorang teman dan tidak menyebutkan nama orang itu kepada temannya Elaine. Kemungkinannya adalah, mereka berdua kemudian akan mengenal orang tersebut dan masuk akal jika orang tersebut datang ke toko foto juga. Atau setidaknya disebutkan namanya dalam percakapan. Mengingat transfer bus ditemukan dengan tumbuhnya, kemungkinan saat dalam perjalanan mengunjungi Elaine, Veronica naik satu bus dan kemudian turun untuk pindah ke yang lain. Saat menunggu bus kedua, Veronica mungkin didekati oleh orang asing yang menawarinya tumpangan atau dia bosan menunggu dan memutuskan untuk menumpang. Ayah Veronica, Ron, telah mengkonfirmasi putrinya dan teman-temannya kadang-kadang menumpang. Kejadian yang jauh lebih umum pada saat itu. Saya pikir siapapun yang memberi Veronica tumpangan dari halte bus adalah pembunuhnya. Perlu diingat, bagaimanapun, tidak diketahui apakah Veronica pernah berhasil sampai ke Square One Shopping Center setelah meninggalkan toko foto. Dengan kemungkinan kecil yang dia lakukan, maka Veronica bisa saja dibunuh oleh seseorang saat dia meninggalkan mal atau dalam perjalanan pulang. Ron mengatakan, polisi memberitahu dia bahwa mereka memiliki tersangka kuat pada satu titik dalam penyelidikan. Tersangka adalah seorang pelukis yang sering mengunjungi Mrs. Sauga dan yang memiliki fan putih. Namun, pada saat Ron mengetahui tentang potensi pemutusan kasus ini, tersangka sudah meninggal. Polisi menolak untuk merilis informasi lain tentang tersangka ini dengan alasan masalah privasi. Tombol atau kancing ini adalah gaya clip-on, tidak dijahit ke kain. Ini memiliki simbol terangkat di atasnya yang terlihat seperti angka delapan atau simbol infinity atau ular yang berkelok-kelok. Tiapul runang berharap tombol itu entah bagaimana bisa dikaitkan kembali dengan si pembunuh. Pada tahun 2009, polisi Provinsi Ontario merilis gambar kancing unik yang ditemukan di bawah jenazah Veronika yang tidak berasal dari pakaiannya. Polisi secara aktif mencari bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi sumber tombol ini. Meskipun polisi telah mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan bukti dari kasus tersebut untuk tes DNA, mereka tidak akan mengungkapkan apakah mereka dapat memperoleh DNA apapun. Jika mereka melakukannya, mudah-mudahan suatu hari itu mendapat hit di database DNA dan menghasilkan akhir dalam kasus ini. Menurutmu, siapakah yang membunuh Veronika? Pada November 2018, OPP membuat dan merilis ikhtisar video tentang kasus Veronika untuk membangkitkan minat. Pihak berwenang belum menyerah untuk menemukan pembunuh Veronika. Inspektur detektif OPP Darren Webster dari cabang investigasi kriminal menjelaskan, dibutuhkan sesuatu yang sederhana seperti seseorang yang memiliki pengetahuan untuk maju dengan nama atau alamat atau pengetahuan apapun tentang apa yang terjadi pada Veronika. Dan itulah yang akan terjadi untuk menyelesaikan kasus ini. Ketika ditanya bagaimana perasaannya jika dia akhirnya bisa mengetahui siapa yang membunuh putrinya, Veron berkata, ini akan melegakan bahwa rasa keadilan telah dilayani. Saya pikir seseorang tahu dan jika ada cara untuk mendapatkan mereka atau hanya memberikan hati mereka sedikit berubahan, mungkin mereka akan maju. Hadiah 50 ribu US Dollar ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Veronika. Itulah ending dari kasus ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu berhati-hati kemanapun kita pergi serta tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you!